Halo, namaku Tela. Aku figuren di petualangan Syerina 1. Mudah-mudahan masih ingat, dulu waktu Syerina datang ke sekolahku SDK Polus 4 Bandung, seragamnya Syerina kekecilan, seragamku kepanjangan, terus kita tukeran seragam. Ada momen-momen di mana, aku beneran gak tau nih film mulanya bakal kayak gimana lagunya. Yes, aku tau itu harus sesuatu yang ada rasa nostalgianya, harus bisa langsung recall. Cuman pembagiannya gimana ya kira-kira supaya ada klimaksnya. Sebenernya yang paling gila itu memang yang music scoring gitu. Setelah dipikir-pikir, kita mikir ini gila juga ya. Syerina nulis lagu, nyanyi, main. Abis itu dia harus scoring, terus kita udah mesti mulai promo. Sebenernya bersyukur banget di produksi ini, kita itu percaya bahwa kita butuh waktu dan harus ada gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa percaya bahwa ini bisa gitu. Misalnya untuk lagu Sayu itu, itu ya karena Syerina pernah mengalami menjelajah sungai Kalimantan untuk pelepasliaran orangutan dan kita semua punya feeling yang sama gitu. Jadi dari awal kita mengembangkan karakter Ratih ketika mulai bikin musiknya memang harus ada yang bisa membawakan keningratan yang neneng gitu. Actually ya scene-scene yang berkesan saat ini ya, semua scene-scene dimana aku harus mempercayakan hidupku kepada derby. Yaitu motor, serem kan om. Om juga kan tiap kali action kan, bismillah gitu dulu kan om. Perahu kelotok apa lagi karena dia juga baru belajar. Terus dari itu dia harus dialog, kadang-kadang om ri-reaction juga gak kedengeran karena mesinnya kenceng banget. Dan sempet akhirnya ada momen dimana perahu kita vertikal. Senang banget anak-anak muda berkumpul, bertanya, mendengar cerita. Terutama proses Syerina bermusik bersama kami, bagaimana Syerina mengerjakan lagu-lagu dan scoring, bekerjasamanya bagaimana dengan seradara dan produser, dan punya pihak-pihak lain. Dan sangat antusiasmenya. Yeah! Second day! Terima kasih telah menonton!